Betul, kemudian, kemudian, kemudian. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kursus bahasa Jepang online gratis ini, bisa mengikuti panduan saya. Dan teman-teman yang belum mendaftar bisa melihat video saya yang kemarin, yang pendaftaran Minato itu. Di atas ini ada informasi ya. Informasi kursus yang sedang berlangsung, ada Marugoto A11 yang Katsudori Kai. Tapi ini bersama panduan guru. Jadi, ini tentunya berbayar ya. Terus yang bawahnya ini, Kursus Belajar Sendiri Nihongo Raku Raku A1, sedang berlangsung. Kalau yang ini tidak berbayar. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengikuti pelajaran yang ini, tinggal diklik saja yang ini, Kursus Belajar Sendiri Nihongo Raku Raku A1. Kursus Belajar Sendiri Nihongo Raku Raku ini ada informasinya, periode pendaftaran kapan saja, periode belajar 6 bulan sejak pelajaran dimulai, jenis kursus belajar sendiri, level bahasa Jepangnya A1, kategori pelajaran mendengarkan berbicara kosa kata tetap bahasa. Bahasa pelajarannya ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi cocok banget untuk kita ya. Acuan waktu belajar 8 jam, dilanggar kursus itu dari Jakarta, dan yang tidak kalah penting lagi yaitu gratis ya teman-teman. Ini kita bisa langsung daftar saja di sini Mendaftar untuk mengikuti kursus, apakah setuju? Setuju ya, pendaftaran pelajaran Pendaftaran untuk mengikuti kursus Bahasa Jepang telah selesai Silahkan periksa di MyPack Kita klik yang di sini Nah, di sini ada daftar kursus yang diikuti ya Ini saya mengikuti dua kursus Marugoto A21, Katsudo Rikai Ini belajar sendiri Dan satunya lagi, kursus belajar sendiri Ini Honggo Raku Raku A1 yang baru saja ditambahkan tadi Terus kalau teman-teman ingin mengikuti kursus yang lain Bisa mencari di sini Karena ini dalam bentuk berbagai bahasa Kita cari yang Bahasa Indonesia ya Ini kita sudah menemukan yang Indonesia Bahasa Indonesia Ada tulisannya kursus belajar sendiri Biayanya gratis Kita coba yang ini saja ya Yang A2, yang 1 Coba kita klik Karena saya sudah mendaftar Jadi tombol pendaftaran ini berubah menjadi abu-abu ya Nanti kalau teman-teman ingin mendaftar Caranya sama persis dengan yang pendaftaran Ini Honggo Raku Raku A1 tadi Karena saya sudah mendaftar Langsung saja saya klik yang ini MyPack Ini di halaman yang tadi ya Berisi tentang kursus yang diikuti Kita coba yang Marugoto ya Ada statusnya ini sedang belajar Kita klik yang ini Link yang ini Tampilan pertama ketika pembelajaran Yaitu seperti ini ya Topik 1 itu mengenai aku dan keluarga Jadi topik 1 itu hanya membahas tentang keluarga saja Di atas sini ada menunya Kosa kata, kalimat dasar, dan kanji Tinggal teman-teman pilih Mau belajar yang mana Kita coba buka dulu yang kosa kata ini Ini merupakan kosa kata di topik 1 Banyak banget ya Ini teman-teman bisa menghafalnya dari sini Ini juga bisa didengarkan Anji Ane Selengkapnya teman-teman bisa belajar sendiri ya Selanjutnya kita belajar kalimat dasar Nah ini langsung kanji ya Nanti teman-teman bisa belajar membaca kanji di sini Selanjutnya ada ini Yang khusus kanji saja Kanji watasi, cici, haha Dan masih banyak lagi Nanti teman-teman bisa belajar menghafalkan kanji dari sini Kita coba next yang ini saja Ini ada cerita ya Seorang anggota baru telah bergabung di klub bahasa Jepang Anda akan berbicara satu sama lain tentang keluarga dan diri Anda sendiri Kita next Ada dua kalimat disini nanti teman-teman bisa belajar ya Kita next lagi Ini dari poin yang kedua disini Jadi ini ada lima poin Per poinnya itu ada berbagai halaman Kita dengarkan dulu Tadi artinya Keluarga saya ada tujuh orang Cici, haha, ani, ane, watasi, ototo, imoto Ayah, ibu, kakak laki-laki, kakak perempuan, saya, adik laki-laki, dan adik perempuan Semuanya tujuh ya Kita lanjut Kita dengarkan lagi Ini tadi menceritakan kakek neneknya ya Dan juga paman dan bibinya Setelah ini kita lanjut saja Ke yang poin tiga ya Disediakan gambar seperti ini Anda akan bercerita tentang keluarga Anda Pada seseorang yang baru saja Anda temui Kita klik next Ini adalah cerita dari orang yang tadi Kita dengarkan dulu Ini disediakan kotak ya Kita disuruh mengisi dari apa yang Panita tadi bicarakan Tadi dia bilang tinggalnya di Tokyo Selanjutnya dia juga bilang keluarganya ada tiga orang Suaminya, anaknya, dan dia Kita cek dulu Benar ya Benar ya Minasang Ini ada tandanya maru Kita lanjut Kita dengarkan lagi ya Tadi dia bilang tinggalnya di Chugoku, China Kazoku-nya atau keluarganya ada 4 orang ya Kita cek Benar ya Minasang Selanjutnya kita lanjut saja ke poin 4 Ini merupakan latihan percakapan atau kaiwa ya Perhatikan alur percakapan dan pahami Kemudian pilihlah peran dan berbicara lah Kita dengarkan dulu Kita klik dulu Lanjut Nah latihan percakapannya disini ya teman-teman Bisa kita coba Jadi,まずは自己紹介しましょうか それでは,私から 私は秋川です 京都に住んでいます 私の家族は3人です 父と母です よろしくお願いします お仕事は何ですか? テレビでレポーターをしています じゃあ,次は私 私はアントニオです 大阪に住んでいます 私の家族は父と母と妹です サンパウロに住んでいます よろしくお願いします あの,学生ですか? 会社員です 車の会社で働いています そうですか では,次どうぞ 私の家族は4人です 父と母と兄と私です 私は学生です どうぞよろしくお願いします 私の家族は di kolom yang ini selanjutnya bisa disimpan di portofolio itu tadi kita baru belajar di poin yang ini ya poin yang satu ini nanti selanjutnya teman-teman bisa belajar di poin yang dua ini belajar dengan saya cukup sekian nanti selebihnya teman-teman bisa belajar sendiri sebelum mengakhiri saya akan memberitahu sedikit ini fungsi di menu sini ada berbagai macam informasi ya teman-teman bisa menggunakannya berdasarkan yang dibutuhkan teman-teman ini ada buku kosa kata A2 yang pdf bisa diklik ini bisa diunduh ya jadi disini teman-teman juga bisa mendapatkan media pelajaran disini ada daftar isi pelajaran katsudo rikai ada pdf-nya juga teman-teman bisa download sendiri ya bisa di-download juga nah itu tadi merupakan cara belajar kursus online bahasa Jepang menggunakan Minato teman-teman bisa belajar sendiri ini yang saya contohkan adalah pelajaran 1 nanti teman-teman bisa lanjutkan sampai pelajaran 9 ya untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang bisa mengikuti kursus online bahasa Jepang gratis ini di Minato untuk cara pendaftarannya sudah saya upload di video saya yang kemarin dan ini cara untuk belajarnya di Minato semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe video saya dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari saya yang selanjutnya sampai jumpa di video berikutnya